silakan Pak Saro oke baik terima kasih dan tidak akbar sepertinya pemerintah sudah hadir dan banyak yang hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini meskipun sebenarnya tadi kita tidak sempat saya yakin sekali bahwa yang hadir pada kegiatan hari ini rata-rata pengolah jurnal mungkin ada editor-in-chiefnya atau redaktornya atau mungkin editornya baik tidak usah bernama-nama jadi kita mulai saja kegiatannya ya Bismillah baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Akbar Iskandar serta seluruh pengurus RG Suseh yang sempat hadir pada kegiatan malam hari ini yang terhormat narasumber kita pada webinar malam ini yang juga merupakan Dewan Pengawas RGI Pusat Bapak Muhammad Tanzil Multazam yang terhormat moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini Bapak Ahmad Zulfikar dan seluruh peserta webinar RGI Sulawesi Selatan yang sama-sama berbahagia Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kembali RGI Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan rutin yaitu webinar RGI Sulsel yang bertajuk mencapai dan meningkatkan akritasi untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini marilah kita bersama-sama melafalkan basmala Bismillahirrahmanirrahim kemudian selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars RGI dengan Mars RGI jadi mati jadi mati kebangsaan bangsaan bangsaan anak air tarilah kita besar Indonesia bersatu hiduplah tanahku di lembah negeriku dan bagus semua ter sudan dimah Terima kasih telah menonton! 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 kepada Bapak Ahmad Zulfikar untuk mengambil alih agenda kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan moderator kita. Beliau adalah bergabung di RJI Sulsel Selatan itu pada tahun 2016, kemudian pernah menjabat sebagai koordinator RJI Sulsel 2016-2017. Beliau juga merupakan tim pakar RJI Pusat pada tahun 2017-2018. Pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Pengawas RJI Pusat 2019-2022. Sekarang beliau menjabat sebagai penasehat RJI Sulsel Selatan. Moderator kita juga telah menyelesaikan studi sarjana ilmu politik dan studi magister ilmu politik dan juga magister ilmu hukum. Selain itu, beliau juga memiliki peace yang sekarang dengan bernyanyi. Untuk mengepisiinkan waktu, saya memperkenalkan kepada Bapak Ahmad Zulfikar untuk memandu kegiatan kita pada malam. Baik, terima kasih Pak Zahrul. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di... ...mengerkenalkan narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau merupakan Bapak Muhammad Tanzil Multazam. Beliau merupakan Dewan Pengawas Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia sejak pertama kali berdiri tahun 2016 sampai hari ini. Kemudian penanggung jawab dalam pengembangan program dan produk di Relawan Jurnal Indonesia sejak tahun 2016 sampai hari ini. Kemudian beliau juga merupakan ambasador DOAJ, ORCID, dari tahun 2017 sampai hari ini. Kemudian Related Partners-nya, yakni Science Europe dari France. Kemudian Coalition S, Crossref, Council of Asian Science Editors. Kemudian beliau juga merupakan Library Director of and Law Lecture on Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan beliau merupakan reviewer and editor to Nemerus Academic Journal. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Tanzil Multazam. Waktu dan tempat, silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin Kak Akbar bisa? Ya, oke. Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, kami disini diminta oleh RG Sulawesi Selatan untuk sharing session ini. Jadi, setelahnya kita mau mencoba memberikan refreshment untuk pembedahan. Dari ketentuan akreditasi yang saat ini masih berlaku. Karena, ini perlu diingat, ketentuan ini, rencananya akan diubah, Bapak-Ibu ya. Ini seperti sama, seperti kita bocor-bocor halus politik, ini bocor halus publikasi ilmiah. Sumbernya masih dari katanya-katanya, tapi bisa dibilang A1. Jadi, poinnya disini ini, dari perubahan itu nantinya adalah, yang ketika Bapak-Ibu jurnalnya itu belum terakreditasi saat ini dan submit untuk yang periode saat ini, Gustus ini, itu pastinya akan baru dinilai tahun depan, perkiraan Bapak-Ibu ya. Dengan kemungkinannya oleh instrumen yang baru. Karena yang didahulukan adalah mereka yang melakukan reagret. Karena disini perlu Bapak-Ibu ingat bahwa, sesuai panduan edital yang ofisial dikeluarkan oleh Ristekbring, saat itu, tahun 2020, bahwa kebutuhan dari jurnal terakreditasi di Indonesia itu adalah 7.817. ...sudah mencapai di angka 10 ribu lebih, Bapak-Ibu. Jadi, pastinya setelah memenuhi target, akan ada suatu bentuk evaluasi dan pengetatan dari proses akreditasi. Yang salah satu indikasinya, Bapak-Ibu, sekarang mungkin ada yang sudah tahu, salah satunya bagaimana mengurus ISSN baru, itu sudah tidak lagi bebas. Karena misal dari penerbit-penerbit yang dia tidak terafiliasi dengan kampus, akan diminta untuk membuktikan diri terafiliasi dengan kampus, agar bisa mendapatkan ISSN. Kemudian, di next ketentuan yang baru, informasinya bahwa ketika jurnalnya itu dia ingin mendapatkan akreditasi, basic minimumnya, salah satunya antara editor, autor, maupun reviewer, itu sudah harus mulai dari lebih dari satu. Karena saat ini kan meskipun kita pakai semuanya dari dalam institusi untuk yang autor, itu masih bisa kita untuk mendapatkan akreditasi. Tapi untuk yang next ini sudah tidak bisa. Jadi, Bapak-Ibu yang next ini baru untuk terakreditasi, mau-mau mencoba akreditasi, pastikan autor-autornya sudah memiliki diversitas yang cukup minimal, ada dua institusi, dan pastikan juga untuk editor maupun reviewernya sudah minimal ada dua institusi. Jadi, karena pastinya nanti akan ada pengetahatan untuk jurnal yang terakreditasi. Untuk basic-basic daripada syarat-syarat untuk terakreditasi, itu yang tentu paling diutamakan adalah DOI. DOI di sini harus aktif sampai yang terbaru. Karena kalau sampai ada kelihatan yang tidak aktif, terutama edisi yang didaftarkan, maka pastinya akan terjadi rejection di desk evaluasi. Dan kemudian juga perlu diperhatikan masalah metadata. Karena tadi terjadi pengetahatan, pastinya pasti ada pengecekan yang sifatnya untuk jadi evaluator atau asesor. Jadi, Bapak-Ibu yang baru itu segera disiapkan. Untuk kita yang reakreditasi itu tidak ada kemungkinan administrasi, makanya perlu dipersiapkan dengan baik, misalnya masalah evaluator. Dan untuk referensi, ada informasi secara detail bahwa minimal 15. Dan ini sangat. Minimal 15 itu sudah menjadi kewajiban untuk yang sedepan. Kalau misalkan tidak ada referensi kurang dari 15, pastinya fasil yang didaftarkan. Karena sekarang penghitungannya sudah kuantitatif. Next mulai dari... Untuk poin-poin saat ini masih tetap untuk substansi itu dia diutamakan daripada yang manajemen. Nah, dan ke depan substansi akan lebih diutamakan lagi daripada yang sifatnya manajemen. Bahkan kunjungan unik pun informasinya akan dihapus. Kunjungan unik untuk website. Sehingga aspek-aspek yang sifatnya statistikal itu lebih kepada supporting saja. Karena pengecahkan sekarang lebih fokus pada substansi. Yang salah satunya adalah dampak. Seperti sitasi dan seterusnya. Jadi yang mau sebenarnya mau ngejar dari manajemen akhirnya pastinya akan menjadi keteteran nanti kalau mau ke Sintadua untuk instrumen yang baru. Jadi nanti kita lebih fokus seharusnya kita pengen jurnal ini ke substansi. Gimana Pak Kwar? Oke. Ngomong Pak Kwar masih menggunakan diri. Itu untuk yang pertama itu pastinya ada yang namanya poin penamaan. Ini saya rasa juga poin penamaan ini tidak akan berubah ya. Untuk ke depannya. Kita lihat yang sekarang poin penamaan itu dia masih hal yang sifatnya kadang-kadang tidak perlu kita perlu perhatikan sangat ya untuk yang poin penamaan ini. Coba bisa dilihatkan poin penamaan Pak Sarul. Eh Pak Akbar. Yang bawah, 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 bawah. Scroll, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Terus, terus, terus. Ada poin penamaan Pak Kwar. Oh, ya, disitu. Ya, poin penamaan ini saya rasa kita sudah-sudah memahami bahwa poin penamaan ini tidak terlalu signifikan untuk kita bahas karena namanya apalagi yang sudah sudah menemukan diri namanya itu pastinya sudah itu harus sesuai dengan yang ada di portal.iassn.org Jangan kita melihat di brind.id saja tapi pastikan itu sama dengan di portal.iassn.org karena nantinya berpengaruh saat kita mau submit indexing yang sifatnya global seperti DOAJ maupun Skopus Nah, mereka pasti melihatnya ke portal.iassn Jadi, pastikan di website Bapak-Ibu selain ada link yang mengarah ke issn.brind.go.id juga ada link yang mengarah ke portal.iassn.org Jadi, penamaan itu khususnya khususnya lebih sesuai ke portal.iassn.org Bagaimana penamaan yang spesifik ini misalkan kita baru mau membuat jurnal penamaan itu sebetulnya itu menunjukkan skup Jadi, penamaan ini tentunya akan berpengaruh kalau di akreditasi itu fokusnya dinilai tapi kalau Bapak-Ibu mau sampai penamaan ini sangat fatal kalau namanya itu terlalu umum misalkan jurnal akutansi begitu ya itu kompetitornya juga akan pasti puluhan ribu ribuan banyak sekali tapi kalau misalkan namanya spesifik lebih pada subspesialis pada akutansi atau subspesialis pada hukum seperti contohnya hukum bisnis hukum bisnis tentang perlindungan konsumen atau konsumer law nah itu akhirnya dia judul jurnalnya lebih fokus ke konsumer law konsumer law review yang seperti ini ini benar-benar spesifik dan ini nanti akan berguna ketika submit gas copus karena kompetitornya akan dilihat hanya sebatas pada yang konsumer dan itu akan menjadi sangat-sangat sempit sekali untuk batasan untuk skupnya makanya penamaan ini kalau misalkan dipikir jangka panjang ya Bapak-Ibu ya pastikan namanya itu menjadi super spesifik karena nanti kompetitornya di skupus pastinya akan sangat sedikit next di scroll ke bawah terus ya terus ke poin selanjutnya poin selanjutnya ini ada kaitannya dengan masalah kelembagaan nah ini yang kita bahas tadi di awal bahwa sekarang kalau kita ngurusi SSN itu akan sulit kalau kita hanya C penerbit selain A dan B nah itu akan sangat sulit bahwa PT CV itu ada ribuan ribuan PT CV yang dia mendaftarkan prefik ya sangat banyak sekali dan itu semuanya dari Indonesia dan ini akhirnya menjadi kemungkinannya untuk menerti bukan akhirnya di brain mereka filter karena kalau ada pengajuan ya dari PT CV maka mereka minta oh ini nih ya ini harus selalu diingat bahwa pembuktian bahwa terjadi kolaborasi itu dibuktikan dari MOU atau MOA atau bentuk kerjasama apapun atau bukti apapun yang linknya ditaruh di website jurnal ya yang linknya ditaruh di website jurnal dan itu perlu untuk ditunjukkan juga di list editorial kemudian di apa isu description disebutkan bahwa saat untuk isu ini kami berkolaborasi dengan organisasi profesi tentang topik ini itu menunjukkan bahwa ada kolaborasi yang intens antara organisasi dengan PT atau perguruan tinggi yang menerbitkan atau penerbit tadi ya jadi pembuktiannya seperti itu jadi nggak sekedar hanya menampilkan logo saja tapi juga harus dibuktikan dengan MOU dan bisa saja diperkuat dengan issue description ya dan ada profil-profil dari editorial board yang mengarah pada organisasi profesi next oke di nextnya ini ada poin-poin terkait dengan penyuntingan dan manajemen jurnal khususnya pelibatan mitra bestari ya di pelibatan mitra bestari ini di bawah ya oke ini poin disini ini ini yang juga menjadi perhatian bagaimana membuktikan terjadi pelibatan mitra bestari di instrumen yang baru nantinya ya berdasarkan informasinya saat ini itu kita kalau naru editor itu kadang dicek kadang tidak bawa kontribusi dari editor itu apakah benar-benar dia melakukan proses editor yang dicek itu selalu adalah bukti review tapi nextnya editor ini akan menjadi concern penuh apakah editor ini benar-benar terlibat dalam proses editing dari ranah discussion dari ranah komunikasi kepada autor nah ini yang perlu juga diperhatikan bahwa setiap komunikasi dengan si siapa autor itu reviewer karena pekerjaan editor dipastinya akan dicek dan disini termasuk yang paling diutamakan adalah editor-editor yang bisa menonjolkan poin penuh seperti kayak editor dari luar negeri editor afiliasi dari kampus luar negeri editor dengan hak indeks tinggi nah itu pasti akan dilihat itu komentar-komentarnya dan bagaimana kontribusinya saat pelaksanaan pengelolaan jurnal ya kalau Bapak-Ibu lihat disitu itu Bapak-Ibu bisa mengirangin bahwa bagaimana menunjukkan kontribusi itu ya dari sini kita bisa melihat ada lebih dari 50% lebih dari 50% dan itu diada di list reviewer yang berarti kalau Bapak-Ibu menuliskan 10 ya berarti ada 6 ya sering sekali untuk ditugaskan nah untuk menyiasati hal tersebut ya berarti setiap kita ada artikel masuk Anda tugaskan langsung ke 3 reviewer langsung ke 3 reviewer dan mereka akhirnya bisa dilihat bahwa selalu dilipatkan dalam proses untuk pengelolaan jurnal ilmiah tersebut ya tapi perlu diperhatikan bahwa list reviewer yang sedikit itu juga bermasalah kalau kita samin diwajik karena jika Bapak-Ibu artikelnya itu ada pertarbit itu 10 dan reviewer 10 itu pasti akan dirijik nanti karena menganggap bahwa proses pengelolaan jurnalnya tidak robust tidak bisa dipertanggungjawab karena bagaimana mungkin reviewer 10 dengan pertarbit ideal karena itu dua dan disitu ada harusnya ada dua pulis nama orang kalau pertarbit itu 10 jadi kalau Bapak-Ibu pertarbit 15 ya pastikan ada 36 kalau menampilkan list reviewer itu jangan terlalu sedikit karena pastinya nanti juga akan menjadi subjektivitas sudah jadi secara kemudian itu robust atau tidak dapat dipertanggungjawab atau tidak kontable atau tidak jadi pelibatan mitra berusaha bagaimana dengan bukti-buktinya saat ini kita bukti-buktinya masih seperti biasa pada umumnya dimana file-file komunikasi reviewer itu yang paling nilainya paling dianggap paling valid paling original terverifikasi pastinya adalah file yang itu yang bisa diverifikasi karena kalau misalkan asesor agar melihat komentar review-nya yaitu review comment yang ada di insert comment yang ada di word kadang-kadang terjadi masalah keraguan apakah benar memang review-nya yang review tapi ya tetap ada saja yang masih memberikan nilai penuh untuk itu dari asesor ada juga kemungkinan yang gak percaya jadi hanya bisa diwujudkan dengan sesuatu form yang lebih sifatnya valid ada tanda tangan ada lampiran apa poin-poin dan seterusnya yang dilampirkan yang berbentuk pdl dan dilampirkan gak hanya insert comment dari reviewer ya itu harus diperhatikan ya terus nextnya kebawah agak kebawah Pak bagaimana dengan mutu penyuntingan substansi ya mutu penyuntingan substansi ini ini poin dari mutu penyuntingan substansi ini tentunya berhenti disitu poin dari mutu penyuntingan substansi ini ini fokusnya pastinya adalah bagaimana cara si reviewer untuk melakukan proses filtering dan bagaimana komentar-komentar dari editor itu bisa jika ya apakah komentarnya tadi itu lebih fokus pada substansi atau enggak kalau reviewer ya kalau si editor apakah terjadi proses proofread dan copy editing dengan melampirkan informasi-informasi finisit proofreading yang di upload ke OJS ya itu semua sebetulnya hanya untuk membantu penilaian lebih dari subyektivitas asesor ya karena bagaimanapun juga meskipun ada instrumen asesor itu kadang-kadang dia juga manusia dan melihat lebih pada hal yang subyektif jika menurut mereka pekerjaan itu dilakukan dengan serius maka pasti akan nilainya ditambah-tambahkan menafikan hal-hal yang lain ya tapi kalau melihat secara subyektif bahwa pengelolaan jurnalnya itu tidak terlalu serius dilakukan dan banyak lubang-lubang seperti kesalahan typo seperti informasi reviewer catatan reviewer yang terlalu remeh nah itu pastinya akan mengganggu subyektivitas dari si asesor ya kalau Dewan Menyunting ini sama dia dengan si reviewer dimana poinnya disini ini pastinya harus kita memastikan mereka itu dibugaskan ya jangan hanya di list tapi pastikan mereka ditugaskan itulah kenapa lebih baik Anda menggunakan section di OJS jadi di OJS itu ada namanya tools itu feature itu namanya section Bapak-Ibu manfaatkan section itu dan setiap section langsung tugaskan add di OJS-nya editor ini ditugaskan langsung di OJS-nya otomatis section misalkan section hukum pidat ditugaskan untuk section hukum anak disini nanti otomatis kalau ada artikel memilih hukum anak nggak perlu ditugaskan oleh managing editor editor ini langsung ditugaskan otomatis ke sistem jadi hanya semua editor itu yang ada di list pernah ditugaskan tanpa kita susah-susah untuk memastikan ini yang ini sudah ditugaskan apa-apa ya karena para editor itu secara otomatis akan ditugaskan kalau kita menggunakan section section ini pengambilan section ini dari mana pengambilan section ini dari dua aspek yang pertama pengambilan section berbasis pada scope scope yang sifatnya leveling super subspesifik misalkan kayak tadi ada hukum mana ada hukum militer atau kemudian scope yang sifatnya lebih lagi lebih general lagi juga bisa misalkan ada hukum pidana atau sifatnya tematik begitu itu juga bisa ini tergantung kebijakan dari jurnal tapi pada intinya harus konsisten untuk menerapkan scope ini jalur yang kedua menerapkan section itu adalah jalur dengan tipe artikel tipe artikel ini menentukan dibagi menjadi ada artikel research originality research yang sifatnya ada metode segala macam jadi isi yang isinya itu gak perlu metode tapi opini dari expert ada kemudian bentuknya case study ada bentuknya short communication ada yang bentuk bentuknya image artikel dan seterusnya itu tergantung tipe artikel jadi silahkan dibuat section agar memudahkan si dewan penyunting ini langsung ditugaskan yang selanjutnya adalah petunjuk penulisan petunjuk penulisan ini ini yang dimaksud di sini ini adalah petunjuk penulisan yang untuk ukuran artikel itu terbit bukan untuk ukuran artikel itu submit nah ini ini yang kadang menjadi dilematis kalau ada jurnal yang menerapkan dua template yang berbeda template untuk submit sama template untuk terbit nah ini juga ada yang seperti itu makanya BWM perlu untuk menekankan bahwa template itu adalah petunjuk penulisan baik untuk submit dan terbit nah seperti itu karena ada juga jurnal itu yang template itu memang hanya untuk submit aja ketika dia terbit bentuknya beda kenapa antara template dengan terbit beda itu pernah kejadian juga dulu itu akhirnya dapat poin rendah di petunjuk penulisan jurnal tersebut padahal jurnalnya sudah kopus tapi dia dapat menulai rendah untuk salah petunjuk penulisan nah itu mungkin menjadi catatan kalau membuat petunjuk penulisan itu petunjuk penulisan untuk terbit ya bukan untuk petunjuk penulisan submit saja ya jadi perlu diperhatikan disini bagaimana untuk memastikan ini sesuai atau perfect sesuai dengan instrumen akreditasi petunjuk penulisan ini atau author guideline ini ini dia juga mempengaruhi poin konsistensi karena petunjuk penulisan ini nantinya harus konsisten dengan apa yang diterbitkan kalau dia konsisten maka dia dapat poin penuh di konsistensi kalau itu nggak konsisten dalam hal petunjuk penulisan maka ya berarti nilai konsistensi turun jadi konsistensi itu bukan kemudian halamannya harus sama dengan terbitan selanjut sebelumnya artikelnya harus sama dengan terbitan sebelumnya itu bukan itu konsistensi konsistensi itu adalah kesesuaian antara author guideline dengan yang terbit dan kesesuaian antara author guideline dan terbit ini ini juga perlu untuk kita lihat boleh tidak itu dia berubah misalkan awalnya dua kolom menjadi satu kolom boleh tidak boleh-boleh saja awalnya dia bentuk layoutnya dengan header center sekarang headernya itu menjadi ke kiri boleh-boleh saja tapi perubahan author guideline ini harus diperhatikan bahwa setiap ada perubahan author guideline perlu mencantumkan informasi di tiga lokasi lokasi pertama itu adalah di tempat author guideline-nya bagian atas tulis bahwa sejak volume sekian nomor sekian tahun sekian author guideline berubah menjadi berikut-berikut kemudian diinformasikan di announcement bahwa terjadi perubahan author guideline apa saja yang terjadi informasinya apa sejak volume berapa nomor berapa atau berapa kemudian ditulis di sejarahnya histori jurnal bahwa terjadi perubahan author guideline di nomor berapa volume berapa apa saja perubahannya jadi lokasi ini perlu diinformasikan bahwa terjadi perubahan author guideline untuk penyuntingan gaya dan format ini yang tadi masalah konsistensi ini ya ini poin ini menjadi penuh kalau terjadi konsistensi antara author guideline yang terbit bagaimana dengan jurnal ilmiah ini 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 juga informasi ini untuk membuktikan itu bahkan ada beberapa asesor itu kawan-kawan kita juga pengelola jurnal komunikasi-komunikasi itu dimungkinkan ada juga di kesepakatan next-nya ketika instrumen baru keluar bahwa waktu tunggu terbit itu tidak boleh seketika ada di satu minggu dua minggu tanggal pastinya kita belum melihat instrumennya tapi dimungkinkan ada seperti itu jadi kalau proses artikel pastikan itu tanggal submit dengan tanggal terbit sampai apalagi kemudian sampai karena ada kawan-kawan kita yang ngecek sedetail itu masalah submit di OJS-nya kapan dan terbitnya kapan kalau kita komunikasinya lewat email lewat WA ya segera saja itu diproseskan di OJS agar tidak terjadi delay dalam tanggal untuk submit tadi itu karena yang diperhitungkan pastinya adalah yang tanggal yang ada di OJS itu untuk membuktikan bahwa ini terjadi daring penuhnya tadi next bawah ya pakbar oke terus ya sekarang kita ke untuk substansi ya oke nah substansi ini poinnya sekarang sangat tinggi-tinggi ya dan dimungkinkan jadi lebih tinggi lagi nanti di instrumen selanjutnya ya oleh karena itu kita ya perlu untuk memaksimalkan poin karena ini gak hanya nanti berpengaruh pada akreditasi tentunya akan berpengaruh pada ketika kita next mau ke DOJ maupun ke skobus yang pertama adalah cakupan filmuan nah ini ini agar dapat poin penuh ini lebih bagus lagi kalau dibuat seksor ini kalau seksor tadi dibuat dan kemudian dia skopnya itu sesuai artikel-artikel itu dengan skopnya itu bisa meyakinkan si asesor bahwa artikel-artikel ini sesuai dengan skop karena masuk dalam seksor-seksor tadi ya dengan di isu description bahwa informasi topik atau skop yang disajikan di isu tersebut selain juga harus menyajikan berapa artikel yang dikirim untuk isu tersebut berapa artikel yang di afiliasinya ada berapa afiliasinya yang terlibat autornya dan ada berapa negara yang terlibat sebagai autor itu di isu description dua lokasi ini yang perlu untuk menunjukkan ada cakupan keilmuan yang sesuai dengan fokus dan skop artikel oleh karena penulisannya skop artikel itu harus detail gak hanya sekedar untuk menunjukkan jurnal ilmu pendidikan titik tapi harus dijelaskan lebih rinci jurnal ilmu pendidikan di subspesialis apa dengan bidang-bidang subscope apa disini baru cakupan-cakupannya itu dipertegas dengan membuat section dan siapa yang jawab di editornya untuk section itu aspirasi wawasan yang tadi sudah kita bahas itu ada ini meningkatkannya justru sudah jelas ada kuantitas yang jelas untuk aspirasi wawasan ada berapa negara dan seterusnya ini kita kita bisa melihat dari ko-autor ke-autor silahkan aja bagaimana cara untuk meningkatkan masalah diversitas autor ini ada yang kebijakannya dia dibuat berbayar tapi ketika ada autor asing menjadi gratis ada yang dibuat langsung invitasi kepada autor asing untuk penulis ada yang bahkan dengan strategi memberikan hibah pada autor asing ada tiga strategi selain silahkan bikin strategi strategi intinya bagaimana autor asing itu bisa menulis secara konsisten di jurnal kita next peniraan ilmu dampak ini kekiraan ilmiah dan dampak originalitas subyektif ketika kita ngomong nomor tiga itu pasti dipengaruhi secara subyektif oleh nomor nomor 4 dan 5 3 4 5 itu dipengaruhi secara subyektif ya maka oleh karena itu ketika kita mau mendapatkan koin maksimal nomor 3 4 5 itu kita fokus pada citasinya kita lihat bagaimana penghitungannya dengan baik karena asesor pasti melihat dari dimension nah ini yang menjadi tricky dimension ini krawalnya itu tidak konsisten bisa dua bulan sekali bisa 30 kali bisa bahkan tidak krawal tapi kita harus berusaha tetap bahwa kita itu semuanya berdoi itu satu agar bisa disitasi dan mudah-mudahan yang mencitasi kita itu menyetorkan referensinya ke crossref karena kalau yang mencitasi kita referensinya tidak disetorkan ke crossref ya dimension tidak bisa mendeteksi tersebut syukur kalau itu disitasi oleh artikel tindex copus nah dimension juga sumber ya jadi untuk citasi kita rilep ya untuk mengupayakan bagaimana agar bisa citasinya bisa maksimal ya next terus ya ini sekarang nisbah sumber acuan semuanya simbanya aktif tapi yang perlu kita bisa upayakan adalah meminta untuk melakukan citasi hanya pada artikel-artikel yang bisa ditelusuri ini 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 bukan editor itu bekerja maksimal ya itu referensinya karena itu sebetulnya adalah pengetahuan basic terkait dengan referensi kalau misalkan kita menjadi yang dilaksikan adalah data dan fakta bisa mengecek bahwa artinya itu dia terupdate atau enggak informasinya enggak ada url yang ditelusuri ya jadi kita perlu memastikan ada url yang bisa ditelusuri agar bisa secara objektif dilihat oleh pembaca bahwa sumber-sumbernya itu reliable ya jadi juga akan ada url yang aktif referensi-referensi itu atau minimal kalau enggak ada ya ada url-nya ya karena sebetulnya referensi ini kalau kita sampein-sumpe referensi ini hal yang merupakan tanda-tanda paper itu paper yang baik atau berkualitas kalau referensinya itu berdoi dan berasal dari jurnal-jurnal yang bisa diketahui jurnal-jurnal yang sudah memiliki popularitas jurnal-jurnal maka bisa melihat paper ini sebagai paper yang berkualitas salah satunya yang ter-referensi jadi referensi ini bukan hanya harus 80% jurnal saja tapi 80% jurnal yang jurnalnya itu berkualitas bisa re-referensi bisa ditelusuri untuk membutuhkan bahwa jurnal itu ada karena sekarang kan banyak AI-AI itu yang bisa mengenerate referensi secara halusinasi kalau gitu itu terbit di jurnal kita bagaimana nanti itu terjadi ini terjadi suatu bentuk apa ya mal etik suatu bentuk pelanggaran etika publikasi kemudian ada analisis dan penyimpulan bahwa masalah penyimpulan ini saya rasa debatable itu bisa sesuai dengan bidang gelung masing-masing tapi ketika kita melihat pada instrumen maka penyimpulan yang sedikit atau ringkas dan tidak melakukan pembahasan ulang apa adanya citasi itu yang poinnya penuh jadi penyimpulan yang dia itu singkat dan tidak mengulangi pembahasan tidak ada citasi juga disitu maka itu poinnya penuh dan penyimpulan ini juga perlu memperhatikan hal-hal yang wajib muncul di kesimpulan hal-hal yang wajib muncul di kesimpulan itu adalah pastinya harus menjawab permasalahan saya kira Bapak-Ibu sebagai peneliti pastinya sudah memahami itu bahwa ketika kita membuat kesimpulan atau simpulan itu sudah langsung menjawab permasalahan dengan satu kalimat dan di dalamnya ada further of research salam caran untuk penelitian selanjutnya dan ada informasi apa manfaat dari penelitian ini bagi pasukan ilmuwan ya tiga hal itu yang sejatinya perlu muncul secara jelas di kesimpulan maka kesimpulan yang cuma satu paragraf itu pastinya akan menjadi poin maksimal tapi satu paragrafnya dengan tiga unsur selanjutnya selanjutnya ya next poin selanjutnya ya sekarang kita ke pembuatan judul tentang gaya penulisan judul ini saya rasa ini kita semua sudah mudah sekali dimudahkan dengan teknologi teknologi bagaimana kita akhirnya memberikan saran kepada penulis membuat judul yang bagus dengan memanfaatkan sekarang artikel intelijen itu kita bisa mencoba mencari judul-judul yang sesuai dengan artikel itu mencarankan sesuai dengan instrumen agreditasi akhirnya kita bisa punya gambaran-gambaran judul yang bagaimana yang perlu kita saat ini pahami adalah bagaimana mencerminkan mencirikan suatu judul yang bagus yang tidak fokus pada hal yang belum diketahui tapi fokus pada hal yang sudah diketahui jadi kalau temuannya itu terkait dengan terdikamukan adanya ketidakadilan maka Anda perlu menulis ke judulnya tidak tidak ada ketidakadilan jadi judulnya lebih fokus pada temuan risetnya bukan pada judul penelitiannya bukan pada judul riset yang awal tapi berubah menjadi temuan dari temuan informatif di judul informatif di judul juga ada informasi yang bisa memberikan sugesti bagi pembahas bisa diketahui sir untuk lembaga dan afiliasi ini juga masalah konsistensi juga lembaga bagaimana kita menyajikan informasi yang ada di lembaga dan asosiasi yang ada di afiliasi dari kalau mau ini maksimal pastinya informasi informasi itu lengkap termasuk diantaranya adalah informasi alamat informasi cuma kalau kita mau karena nilainya juga tidak terlalu banyak dan kalau menyulitkan kita kalau lengkap membuat itu juga harus ada topiknya tematiknya patternnya polanya misal departemen universitas kota dan negara lain ya cuma kalau kita ngomong masalah metadak abstrak yang baik tentunya abstraknya berbasis inggris karena mudah untuk dimaining oleh mesin mesin terima kasih Terima kasih. 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 ini adalah gambar yang belum gambar dimensi dimensi itu maksudnya gambar satu kemudian satunya harusnya menyebutkan gambar satu berarti dua menyebutkan jaman satu kali pasti ini poinnya dari rendah ini pemanfaatan instrumennya karena ada gambarnya tidak termanfaatkan jadi pengecekannya sebetulnya sederhana dengan kontrol F kalau ini kembali lagi bisa kontrol F juga ngecek apakah yang disebut di bawah itu disebut salah satu namanya di copy itu asesor ngecek seperti itu kalau yang numbering ini nomornya sampai 25-25 tapi kenapa di artikelnya itu meloncat dari 20 loncat langsung ke 24 21, 23 22-nya nggak ada nah ini itu nanti bisa dapat poin rendah di sini penyusunan daftar ini kalau kita pakai Mendeley ya pastinya akan bagus atau Zotiro kita pakai bagus tapi meskipun kita pakai Mendeley atau Zotiro ya perlu dicek ulang apakah metadata di Zotiro-nya itu sudah benar dan lengkap jangan sampai kita Zotiro-nya tapi metadata di Zotiro itu ada yang missing misalnya nggak ada tahunnya nggak ada nama jurnalnya nggak ada URL-nya disini poinnya jadi rendah juga kalau bahasa bahasa itu ini juga pengecekannya juga nggak terlalu apa rigid tapi kalau ketemu hal yang sifatnya muncul kata-kata yang tidak bagus misalkan kata dasar perubah berarti pakai bahasa yang tidak bagus bahasa Inggris juga gitu awalnya semuanya Inggris di atas-atas ya Inggris yang British kemudian di bawah-bawah Inggris yang Amerika ada tulisannya sentral di bawah jadi di bawah sentral di bawah sentri gitu kan jadi ini ada tidak konsistenan ketika pakai yang British sampai pakai yang Amerika untuk Inggris ya maka pastikan itu semua konsisten mulai dari atas bahwa ya Inggrisnya mau pakai Inggris Amerika atau pakai Inggris yang British next next ke bawah siapa ini kabar lalu oke sambil persennya post contact ya sudah tampil jadi untuk masalah kebahasaan poin kebahasaan ini ya pengecekan seperti tadi ya saya rasa kalau sekarang dengan banyaknya eh oke ya Untuk yang penampilan Penilaian penampilan Ini saya rasa semuanya Sudah bisa memudah Untuk memenuhi ini Cuma yang menjadi kita perhatian bersama Dalam masalah halaman Kita jangan terlalu fokus mengejar Poin di halaman ini Karena nanti bisa saja kita menjadi kesulitan Akhirnya melupakan Poin yang substantif Poin yang substantif Kayaknya terlempar Oke mas Oke mas Halo Ya ya Tes Ya coba Tes Sudah Ya oke lanjut Sudah masuk Sudah sudah Ya oke 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 udah ya Ya oke Ya jadi untuk yang Poin ini Kita perlu perhatikan Masalah halaman Nah di instrumen ini Ini ada yang menarik bahwa Masalah halaman ini Ini bisa Diubah Itu Bisa diubah Menjadi Identitas artikel Jadi gak menunjukkan halaman ya Nah ini yang menarik Bapaknya bisa melihat di instrumen akreditasi itu Ada tulisan bahwa halaman Bisa diubah menjadi Video Sariu Pre-lab Masa Lanjutkan Sudah gak relevan lagi Kita relevan Selama melanjutkan Melanjutkan Tapi karena Elektronik Kita terbit Itu Yang nyicil Terbitnya Misal belum Waktunya terbit Kita terbit duluan Ya satu Kemudian ada lagi Accepted Terbit Satu Satu lagi Gitu Nah itu Gak perlu kita Alamnya Instrumen akreditasi 2021 ini Ya Dan Akhirnya akan menjadi Dekuat yang nantinya Ya Karena Aman ini memang Selazimnya Kalau jurnal elektronik itu Gak perlu Gak perlu Itu Menampilkan Hanya identitas Elektronik saja Jadi setiap artikel itu Mulai dari elemen satu Nah itu Bisa seperti itu Ya Next Bagaimana dengan desain Ya Desain tampilan Desain tampilan ini Ini Saya rasa Yang warnanya aja Sudah cukup Ya Kalau Covernya itu Warna abu-abu Ya Pasti coraknya itu Corakan abu-abu Yang mencerminkan Ada tinggi lehasnya Next Bapak Sekarang yang Poin-poin Diseminasi Ya ini Yang saya Sampaikan tadi Bahwa Next Ya terkait dengan Diseminasi Diseminasi yang berhubungan Dengan ada Bibliografi maupun Masalah jadwal Penerbitan Nah disini Itu kita bisa Melihat Masalah Jadwal penerbitan Maupun indeks Itu gak 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 Bisa Di search Itu aja Itu sudah Dianggap Nilai penuh Ya Khususnya yang pakai OJS 3 Kalau yang Masalah Jadwal penerbitan Ya Kita harus Memastikan ini By issue Apa By article Di settingan Untuk OJS nya Cek masing-masing Di workflow Itu ada Di submission Ada settingan Di copyright Kalau gak Workflow itu Di distribution Ya ada Settingan di copyright Itu copyrightnya Based on article Atau based on issue Nah kalau Based on issue Maka Itu akan Melihat Jadwal terbit Pastinya mengharap Ada terbitan Yang dia Selalu konsisten Di bulan itu Untuk terbit Ya Kalau bapak itu By article Ini akan mempermudah Karena belum Waktunya terbit Bapak ibu udah live duluan Isunya itu Dan diterbitkannya Nyecil Nah ini nanti Juga akhirnya Masalah jadwal terbit Menjadi selesai Karena Jadwal itu Selalu tempat waktu Bahkan sebelum waktunya Sudah kita online kan Jadi masalah jadwal itu Kalau kita konsisten Masa online Itu sudah selesai Penomoran terbitan ini Ya Masih Klasik ya Volume dan nomor Karena saya pernah mencoba Itu pakai Volume aja Tanpa nomor Aslinya kan gak masalah Cuman ya Terjadi dispute Ini apakah Tentangan dengan jadwal ini Karena komentar itu Ada yang boleh Ada yang Gak boleh Ya kembali lagi Karena kawan-kawan kita Di Asesor itu ya Semuanya beragam Masalah Kesepakatan Apakah Identitas itu Harus ada nomor Ya Karena kalau kita lihat Jurnal-jurnal yang online Itu bahkan Dia gak lagi Relevan dengan Volume Atau nomor Langsung ada identitas Artikelnya Tahun berapa Ya Sudah Cukup Next Penyebar luasan Ini yang tadi Kita bahas Masalah kunjungan unik Ya Ya memang Untuk saat ini Kunjungan unik ini Masih Di Ya Pengecekan Masih menggunakan Ya Tapi Kedepan sepertinya Akan dihapus Karena Poinnya adalah Memastikan Ada substansi Ya Kita Kita berjaga-jaga saja Kalau misalkan ini Dihapus Kita harus Meningkatkan Substansi kita Ya Karena banyak Jurnal-jurnal Karena cukup tinggi juga Tiga Ya Dan Kalau ini dihapus Ya Tentunya Banyak jurnal-jurnal Yang dia Kehilangan poin Di sini Ya Maka Bagaimana Mengejar Untuk Pengindeks Pengindeks Internasional Bereputasi Atau Bereputasi Ya Masih Sebagaimana Kelahasiman Ya Bahwa Yang namanya Pengindeks Bereputasi Itu Pengindeks Yang ada Seleksi Ya Peleksi Dengan Seleksi Dengan Instrumen-instrumen Yang Objektif Seperti Skopus Kemudian WOS Itu Kalau dia Ada pengecekan Yang selektif Namun Tidak Mengarah Pada Substantif Ya Dimasukkanlah Ada Diwajih Gitu kan Tapi Dimension Dimasukkan Dia juga Di sini Diwajih Juga semakin Kesini Juga semakin Selektif Apakah mungkin Nanti Dimasukkan Juga Ke Yang Bereputasi Kelas Atas Nanti Kita Belum tahu Ada Informasi Tersebut Bahwa Ada Unique Atau DOI Pastinya Perlu Dipastikan Pasti Aktif Semuanya Tidak ada Yang Tidak Aktif Terakhir Untuk Disentif Pelagiasi Pelagiasi Ini Juga Sama Kita Belum Ada Update Apakah Nanti Dicek Yang Masalah AI Ini Ini AI Menjadi Topik Menarik Dan Bisa Muncul Di Instrumen Akreditasi Ketika Ditemukan Ada Artikel Yang Semuanya BCI Tapi Saya Kira Perlu Ada Masukan Pada Gambik Bahwa Kalau Misalkan AI Itu Kalau Jurnal-jurnal Yang Seperti Francis Itu Masih Membolehkan Asalkan Ada Disclaimer Mungkin Mudah-mudahan Saja Polisi Terkait Disclaimer Ini Menjadi Sarat Saya Rasa Itu Cukup Dari Saya Kalau Ada Mau Disukurkan Silahkan Terima Terima Assalamualaikum Terima Kasih Kita akan Membuka Sesi Tanya Jawab Silahkan Bapak Ibu Yang In Bertanya Dapat Mengaktifkan Fitur Raise Hand Nanti Saya Pilih Berdasarkan Yang Muncul Di Layar Saya Nanti Setelah Dipersilahkan Silahkan Bapak Ibu Menyebutkan Nama Dan Asal Institus Ini Sudah Dapat Munawarto Harudin Bapak Izin Pak Tansil Mau Pertanyaannya Satu persatu Atau Dirangkum Dulu Bapak Dirangkum Baik Baik Ini Sudah Ada Juga Pak Hussein Asis Mungkin Satu Lagi Untuk Termin Pertama Ada Lagi Sebelum Saya Persilahkan Bertanya Oke Sepertinya Baru Dua Dulu Untuk Termin Pertama Baik Saya Persilahkan Kepada Bapak Munawarto Harudin Waktu Dan Tepat Disilahkan Bapak Terima kasih atas Kesempatannya Selamat malam Selamat Sehatan Untuk Kita Semua Pak Ahmad Zul Tikar Dan Pak Maaf Pak Itu Pematerin Siapa Pak Pak Tansil Baik Malam Pak Tansil Jadi begini Pak Tansil Kebetulan Saya Di Amanahi Dari Prodi Untuk Mengelola Jurnal Dan Saat Ini Belum Terakuitasi Sinta Begitu Nah Yang Saat Ini Jurnalnya Baru Dua Terbitan Kemarin Saya Ikut Bedah Jurnal Juga Yang Diadakan RJI Dan Itu Untuk Yang Jurnal Yang Udah Sinta Mau Naik Peringkat Lagi Cuma Ada Pertanyaan Saya Yang Masih Belum Terjawab Yang Yang Pertama Jurnal Itu Memiliki Editor Itu Berapa Pak Kemudian Apakah Harus Melibatkan Editor Dari Luar Negeri Itu Pertanyaan Pertama Pak Kemudian Yang Kedua Tadi Kan Disinggung Juga Terkait Dengan Itu Di Artikel Yang Sudah Diterbitkan Kalau Di Jurnal Yang Saya Kelola Ini Kan Dua Nomor Itu Polom Di Tempat Informasi Kalau Mau Di Sensi Bayinya Nah Itu Apakah Juga Harus Diubah Semaja Di Satu Kolom Demikian Saja Pertanyaan Dari Saya Pak Amat Sudikar Terima 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 Tak Sayang Aku Seti Saya Lanjutkan Kepak Hussein Asis Silahkan Bapak Oke Suara Saya Jelas Pak Isin pak Sebelumnya Terima Kasih Banyak Untuk Kesempatannya yang ingin saya tanyakan yang paling pertama itu masalah template tadi saya dengar dari Pak Multazam itu sudah sampaikan kalau ada model itu jurnal yang template untuk submitnya itu beda dengan template yang pada saat terbit. Nah disini itu sebenarnya pas pada jurnal yang saya kelola sendiri dulu awalnya itu saya menggunakan template-nya sama yang untuk submitnya itu harus seperti apa, format penulisannya itu sudah disampaikan semuanya dalam template tapi karena ada kekurangan yang saya rasa itu pada saat pengecekan plagiarism selalu ada kesemahan similarity di bagian header dan semacamnya, makanya itu saya coba mengambil konsep salah satu jurnal yang ada di Elsevier juga modelnya itu dia cuma menulis tanpa format apa informasi yang jelas, dia cuma menyampaikan bahwa yang di template yang saya gunakan sekarang itu saya hanya menyampaikan apa saja isi-isi konten yang harus ada pada artikel ini kurang lebih seperti itu kemudian saya juga menyampaikan di dalamnya terkait format penulisan dan semacamnya itu nanti akan di handle keseluruhan sama tim kami di tim pengelola jurnal kurang lebih seperti itu pertanyaannya itu apakah saya sebaiknya harus kembali ke format yang dulu atau tetap di model yang seperti itu dimana kalau saya like juga penilaian untuk template juga itu ada kurang lebih seperti itu yang kedua yang saya tanyakan ini saat ini kami reaktasi baru juga disubmit beberapa hari yang lalu tapi yang di tahun 2022 akhir dan baru ditugaskan itu di tahun 2023 Oktober nah sampai sekarang itu belum keluar hasilnya apakah ini normal atau seperti apa mungkin kurang lebih seperti itu baik terima kasih Bapak Hussien Asis atas pertanyaannya kita sudah di termin satu kita sudah mendapatkan dua pertanyaan Pak Tansil apakah kemudian ada keharusan untuk menempatkan editorial di luar instansi mungkin bisa diperjelas lagi tadi sepertinya materi sudah cukup jelas tapi mungkin yang kedua sepertinya terkait kolom ini di dalam template jurnal selanjutnya dari Pak Hussien Asis menanyakan tentang format penulisan dan template-nya apakah menggunakan format sekarang yang dua itu atau kembali ke yang dulu yang satu saja terkait kemudian untuk kelaziman proses akreditasi yang sudah cukup lama dialami oleh Pak Hussien Asis demikian Pak Tansil silahkan mungkin yang mana dulu yang pertama masalah editor ya diharapkan editor sudah meskipun baru itu sudah di luar instansi ada jangan diminimalkan lima sepuluh editor itu setidaknya dan komposisinya lebih baik diperbanyak di luar instansinya 6 berbanding 4 atau 7 berbanding 3 begitu sehingga lebih terlihat diversitas dari editorial kalau untuk yang layout template yang perubahan itu dari dua ke satu itu dimungkinkan sebagaimana saya sampaikan tadi ya dimungkinkan boleh asalkan perubahannya itu ada informasi dan tidak terjadi dalam satu edisi yang maksudnya dalam satu edisi itu seperti ini jadi di volume katakanlah volume satu nomor satu itu ada lima artikel dua artikel satu kolom tiga artikel dua kolom nah ini tidak boleh jadi jadi kalau ada perubahan perubahan itu terjadi di nomor berikutnya atau edisi berikutnya dan semuanya dengan format yang baru tapi sebelum masuk di edisi yang baru tadi pastikan ada informasi perubahan auto guideline dan di statement dengan jelas di awal informasi polisi auto guideline sama di statement di announcement dan di statement di jurnal history bisa juga di statement di jurnal description atau issue description juga bisa bahwa terjadi perubahan auto untuk edisi ini karena issue description itu bisa dikatakan sebagai editorial note juga kalau Bapak tidak mau membuat editorial note ya informasi editorial note itu bisa dimasukkan juga di issue description apa yang terjadi di issue itu dituliskan di situ ya kalau yang terakhir tadi itu masalah template yang submit dengan yang nah ini yang menarik itu ya memang jurnal-jurnal seperti yang sifatnya mas saya lupa istilahnya jadi jurnal-jurnal yang tergabung dalam tergabung dengan komunitas koalisi ini mereka jurnal-jurnalnya itu tidak ada template khusus karena akan diformat oleh tim editor contohnya seperti jurnal Lelion jurnal social science humanist open kemudian ada jurnal seperti Frontier kemudian ada lagi jurnal-jurnal seperti yang lainnya yang sifatnya dia itu massive publishing itu kebanyakan memang seperti itu tapi kembali kita harus melihat ini ditujukan untuk proses akreditasi maka kita harus memposisikan sebagai editor yang memenuhi instrumen-instrumen akreditasi maka untuk memudahkan para aksesori itu menilai mendapatkan maksimal ya pastikan ada template yang persis sama dengan yang tersebut minimal template-nya itu menunjukkan sama dalam hal konsistensi tata letak dan konsistensi sistematika tata letak itu misalkan lokasi copyright-nya di mana lokasi dari abstract-nya di mana font-nya apa itu minimal informasi itu dapat jadinya template tadi benar-benar bisa dipakai sebagai keajuan konsistensi karena konsistensi ini kan muncul di beberapa lokasi untuk bisa melihat dapat poin konsistensi ini maka kalau gagal di konsistensi ini tentunya akan berdampak pada banyak poin sebetulnya terutama untuk yang bahasa due language jadi ditulisnya kayak gini jurnal kami menerima bahasa inggris atau indonesia gitu nah ini author getelannya juga harus dengan dua bahasa ini bahasa inggris sama bahasa indonesia ya karena anda menerima dua bahasa ya jadi harus bahkan kalau di DOAC kalau menerima dua bahasa kayak gini itu semua policy itu juga harus dua bahasa nah ini menjadi tricky cuman kalau di DOAC bisa kita siasati semua metadata kita pakai bahasa inggris kita menerima kita tuliskan menerima artikel inggris indonesia tapi metadata nya berbahasa inggris ya sehingga policy-polisinya ya kita pakai policy yang berbahasa inggris ya Pak Zul masalah ano pak masalah masa akreditasi saya itu pak yang sebelum pengajuan saya yang sejak tahun akhir 2022 sampai sekarang ini masih masih tahap review apakah ini norma itu yang itu tadi ya jadi ya kan ini awalnya ada perubahan Pak ya kalau belum mungkin sudah tahu ya ada perubahan awalnya pengecekan itu yang di bawah Sinta 2 evaluasi diri di bawah yang 80 itu kan di bawah 70 yang mengecekan 70 itu kan Sinta 3 ke bawah ya kan itu evaluatornya kan manajemen aja tuh jadi dia evaluator manajemen 2 gitu kan nah ternyata kalau nggak 2023 awal itu berubah menjadi 4 aksesor itu yang ngecek yang meskipun dia itu poinnya Eva 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 dirinya itu 6 9 ke bawah akhirnya menyebabkan banyak antrian antriannya kenapa ketika 2 aksesor sudah selesai 2 belum selesai ketika 3 sudah selesai 1 belum selesai 1 belum selesai ditunggu 2 minggu belum selesai ditunggu 1 bulan sampai ditunggu 6 bulan belum selesai baru kemudian dihubungi baru dipindah ke aksesor yang lain aksesor yang lain juga begitu kasus Bapak ini berarti ketipan ada sial sialnya itu aksesornya mungkin 3 selesai 1 nah ini informasinya akan dicarikan solusi diputihkan jadi nilai yang 3 tadi itu dianggap sudah memenuhi quorum pengecekan untuk 3 jadi ketika nanti yang ngecek setelah memenuhi deadline itu yang ngecek selesai cuma 2 ya sudah 2 itu yang dipakai ya agar antriannya bisa diputus karena memang banyak kejadian seperti ini Pak nah Bapak kalau 2022 itu sudah terlalu lama Pak itu Pak itu bisa dikomunikasikan ke Pak Yoga mungkin kelewat beliunya ketika menugaskan ya yang lama atau Bapak bisa bersurat ke emailnya tapi saya rasa japeri aja ke Pak Yoga agar belinya tahu bahwa terjadi hal demikian karena 2022 itu terlalu lama itu aja Pak ya akhir 2022 soalnya yang bersamaan juga yang beda sehari itu sudah selesai jadi saya itu kejadiannya kayak gitu Pak asesornya ada yang belum selesai terima kasih masih ada yang mau ditambahkan mungkin saya bertanya dulu ke Pak Ketua Pengda gimana Bapak sudah 20 lewat 20 apa kita membuka termin lagi atau seperti apa ini masih ada yang ingin bertanya Ibu Eliani ya Pak kalau masih ada yang bertanya Pak karena tadi juga kita 20 menit lewat ya baik Ibu Eliani silahkan diajukan sebutkan nama dan asal instansinya oke baik terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan nama saya Eliani Abadi saya diilmu kesehatan karya kesehatan yang perlu saya tanyakan ini Pak tentang DOI nah di kampus kami ini jurnalnya itu ada beberapa jurnal yang DOI tidak aktif nah kemudian saya sudah melakukan beberapa langkah seperti yang sudah diarahkan sebelumnya dari tim FJI Sulsel itu untuk melakukan beberapa langkah itu seperti misalnya saya mengecek saldo yang aman kemudian melakukan tahapan seperti mendownload XML yang di upload ke ProSafe juga itu sudah tapi kembali lagi ketika saya cek DOI-nya itu masih not found DOI nah kira-kira bagaimana solusinya ini Pak mohon arahannya kemudian yang kedua terkait DOI juga yang dari jurnal yang kami kelola ini ada satu jurnal yang salah masuk artinya salah tulis Pak harusnya nama jurnal yang dimasukkan tetapi justru nama artikel nah kami berusaha untuk mengedit tapi tidak bisa di akun DOI-nya kami mohon arahannya Pak terima kasih oke baik terima kasih Bu Eliani atas pertanyaannya mungkin selain Pak Tansil mungkin dari Pak ketopengnya juga bisa memberikan jawaban juga silahkan Pak Tansil mungkin bisa dijawab ya bisa di pertanyaan sama iya ya jadi yang untuk DOI itu perlu dilihat error nya apa Bu Ibu masuk ke akunnya Bu kemudian cari yang administration report ya kemudian pilih yang E dan klik dan nanti di search dilihat dibuka kita gak bisa mengira-ngira itu kenapa bisa jadi misalkan contoh error itu karena ada karakter khusus di abstrak atau judul sehingga gak bisa didaktarkan ke proses jadi error dia gak gak bisa masuk yang kedua ada kemungkinan nama jurnal yang gak sama dengan ketika pertama kali deposit ke proses nah itu akhirnya menjadi gak kedaftar ya kemudian bisa juga ada data title yang redundant nah itu juga kemungkinan bisa terjadi gak bisa kedaftar jadi banyak variable jadi perlu ngecek error notice-nya dulu mohon dicek ke dashboard-nya doi.crossweb.youtube dan dilihat itu error lock-nya apa itu ya baik terima kasih Pak Tantil ya mungkin saya sarankan Pak Ketua Pengda ini kan tindak lanjut Pak Akbar silahkan Bapak Akbar ya ya silahkan Bapak ya terkait dengan doi ya dari Ibu Eliane tadi kalau di masalahnya error ya seperti yang jelaskan tadi Pak Tantil sebenarnya sudah mewakili namun lebih amanya sih kalau rata-rata yang umum itu download XML saja kalau deposit terkadang memang terganggu ya seperti itu kemudian satu lagi saya menambahkan tadi dari Pak Tansin terkadang jadwal ya itu yang kadang juga yang menyebabkan tanggalnya tanggal upload PDF-nya itu itu yang kadang yang menyebabkan juga itu salah salah satunya lebih detailnya yang masuk di akun crossref-nya seperti itu Pak kalau untuk melihat saya langsung saja kalau untuk melihat jenis error yang kami alami itu di mana ya Pak di DOI atau di crossref-nya atau di OJS-nya Buka di DOI dot crossref DOI dot crossref dot org Ibu login nanti pilih yang administration report kemudian search yang error search E itu nah ini yang muncul Bu oh iya baik Pak ya ya oke baik terima kasih Pak baik terima kasih kepada Ibu Selanjutnya saya mempunyai pertanyaan Pak Tansil mau menanyakan terkait afiliasi autor apakah afiliasi yang dicantumkan perlu mencantumkan afiliasi seluruh autor atau bisa cukup yang corresponding autor saja silahkan Pak Tansil ya afiliasi itu harus muncul semua afiliasi itu gak hanya corresponding tapi semua autor itu dia harus muncul karena nanti dia masuk ke metadata atau afiliasi baik terima kasih Pak Tansil saya sampaikan ke Mbak Jajan oke baik selanjutnya saya persilahkan kepada para peserta yang masih ingin bertanya saya buka satu termin lagi sebelum kita mengakhiri sharing di session kita jadi Bapak Ibu grup itu ditujukan untuk kita saling sharing misalnya ada masalah kami dari Relawan Indonesia Relawan Jurnal Indonesia Selawesi Selatan menyiapkan tim yang akan setelahnya follow up kira-kiranya ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan seperti itu baik disini sudah ada Ibu Tamara Limbunan saya persilahkan langsung silahkan Ibu Tamara selamat 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 Pak Pak saya dari Universitas Satmadia Makassar saya ingin menanyakan terkait tadi pembahasan mengenai menu section nah itu saya di jurnal kami itu belum aktif untuk menggunakan menu section saya juga baru tahu dari workshop kemarin itu saya ingin menanyakan kalau misalnya artikelnya kita sudah pisahkan per section misalnya kalau kami jurnal ekonomi misalnya akutansi perperjakan audit seperti itu tapi pada saat terbit itu semuanya digabung itu apakah akan kita mengajukan misalnya akreditasi apakah itu poinnya akan sama seperti kita tidak mengaktifkan menu section tersebut karena mengingat meskipun kita sudah menggunakan section tapi pada saat terbitan itu digabungkan tujuannya section itu sepenangkapan saya tadi supaya perterbitan itu lebih memiliki tema masing-masing misalnya volume 1 nomor 1 itu tentang perpajakan volume 1 nomor 2 tentang audit tapi karena sedikit kuota artikel yang tidak mencukupi dalam satu section itu sehingga kita nanti jadinya harus menggabungkan beberapa section dalam satu langsung saja jadi section itu tidak perlu harus muncul terus karena kan artikel itu bisa bermacam-macam section itu kan rubrik jadi ada kalanya itu kita tidak mendapatkan artikel itu karena yang perlu untuk konsisten itu adalah bagaimana penempatan dari artikel pada section itu jadi jangan sampai kemudian ada section microbiologi misalkan dan kemudian ada section apa cluster biologi gitu kan atau cluster yang mirip-mirip nah itu kita tidak konsisten untuk memasukkan artikel itu baik ke microbiologi karena tidak tidak punya identifikasi yang ini masuk mana yang ini masuk mana kalau mbak sini masuk sini kalau mbak sini masuk sini ini yang perlu diidentifikasi yang ini yang perlu konsisten itu di sini kadang-kadang memang kalau kita pakai section itu autor kan harus milih langsung di depan jadi ketika submit itu mereka langsung milih saya section dan mereka tidak tahu sebetulnya bahwa mereka masuk section itu tapi aslinya dia section yang lain mereka tidak sadar mereka bukan section itu tapi section yang lain nah ini tugas editor untuk membetulkan kamu sebetulnya masuk section apa dan yang perlu diperhatikan disininya penekanannya bukan section itu harus muncul tiap edisi gitu oh ya baik pak berarti untuk section itu hanya untuk mengelompokkan artikel dari autor yang masuk tapi tidak harus dalam terbitan itu harus selalu ada section itu ya pak ya betul ya makasih pak oke baik terima kasih pak Tansil dan terima kasih respetan ini buta mara limbunan mungkin kita sudah ada pak Husein Asis angkat tangan lagi silahkan pak Husein Asis mungkin kita akan batasi waktunya sampai 20-40 sekitar 7 menit lagi silahkan bapak oke ingin tanya lagi pertanyaan pertama saya sih sebenarnya terkait yang sebelumnya tadi saya diminta untuk mungkin bisa menghubungi lagi pak Yorga mungkin bisa dapat dimana pak mungkin informasi email atau peruntakan yang usahkan dihubungi kurang lagi itu yang ingin saya tanyakan terkait saya lihat beberapa banyak sekali sekarang ini adalah conference-conference yang outputnya itu ke journal dan saya lihat ini kalau itu modelnya sebenarnya seperti apa apakah memang diperbolehkan seperti itu kalau memang diperbolehkan itu apakah dia nanti dibuka isu tersendiri atau seperti apa mungkin kurang lebih seperti itu sih terima kasih terima kasih pertanyaannya Pak Hussein Asis Pak Tansil cukup jelas pertanyaannya kalau conference pakai collection itu masih jarang yang mengerapai seperti itu jadi sebetulnya kan conference itu tempatnya di-proceding tapi kan ada kalanya kita daripada di-proceding poinnya dikit taruh aja di jurnal tentunya kalau di-proceding jurnal ya menyesuaikan dengan policy-policy dari jurnalnya dan agar tidak membebani jurnal Bapak-Ibu masukkan collection di DOJS itu ada feature collection selain section ada feature category juga kalau buka DOJS di menu website menu jurnal bukan menu website menu jurnal itu ada create collection atau create category nah ini bisa pakai collection nah nanti tinggal dibuat list list collection tadi di navigasi jadi nanti collection ini gimana setiap artikel sama seperti section tadi nanti detect artikel ini masuk collection apa artikel ini masuk collection apa jadi meskipun artikelnya itu terpisah di isu 1 satunya di isu 2 satunya di isu 3 kalau kita klik collection tadi nanti muncul semuanya artikel tadi yang dari conference tadi untuk menjadi penanda bahwa ada artikel-artikel dengan topik itu atau artikel-artikel dengan luaran dari seminar itu di jurnal ini itu yang lazim dilakukan oleh penerbit-enerbit seperti Elsevier dan Tengler-Francy dan seterusnya itu Pak Ibu kalau bisa ngecek di webnya itu ada yang namanya list of collection silahkan di cek di Science Direct itu ada namanya list of collection list of collection atau list of article ini itu isinya adalah editorial choice ataupun kumpulan dari artikel-artikel dari suatu bentuk forum focus group collection atau seminar-seminar gitu Pak baik terima kasih Pak Tansil ini sepertinya 4 menit lagi tapi sepertinya tidak ada penanya untuk apakah kita menyelenggarakan lagi sharing session yang membahas tema-tema tertentu nanti kita diskusi dengan lebih lanjut baik Pak Tansil kami persilahkan untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk para pengelola jurnal yang telah hadir pada malam hari ini ya ya pada poinnya untuk mempersiapkan proses akreditasi ini Pak Ibu harus kembali pada basic sesuai dengan di kurikulum RCI ada registrasi verifikasi diseminasi dan depository kalau 4 ini dilakukan dengan maksimal ya akreditasi pasti akan bisa lewat dengan sendirinya ya jadi hal yang perlu diutamakan disini tentunya kembali lagi kepada 3 hal basic juga jujur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan itulah kenapa kalau ada perubahan sedikit apapun pada jurnal pergantian editor pergantian autor guideline informasikan itu di announcement di notulensi pada dihistory dan diinformasikan pada polisi atau kebijakan yang berkait ya semoga sukses dan bisa segera muncul yang belum muncul informasi akreditasinya dan bisa tembus intah 2 untuk yang mau naik akreditasi terima kasih baik terima kasih Pak Tansil saya rasa ketika sesi ini mau disimpulkan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa sesi ini kita membicarakan banyak hal terkait dengan bagaimana sih kita meningkatkan akreditasi jurnal maupun yang mau baru mengajukan jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sharing session pada malam hari ini terkait dengan mencapai dan meningkatkan akreditasi jurnal tentu diskusi kita telah memberi banyak wawasan berharga mengenai strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi jurnal dan yang perlu diingat tadi Pak Tansil sudah menyebutkan bahwa jujur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan atau accountable itu merupakan tiga poin yang harus kita pegang sebagai pengelola jurnal dan kita harus ingat bahwa peningkatan akreditasi bukan hanya tentang memenuhi persyaratan teknis semata tetapi juga tentang komitmen kita terhadap integritas akademik inovasi dan penyebaran pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentunya kita berharap bahwa semua informasi yang disampaikan dapat menginspirasi kita untuk terus berupaya mengembangkan jurnal yang unggul dan berreputasi dan mari kita terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam memperkuat budaya ilmiah yang produktif selaku moderator pamit undur diri saya silakan kepada master of ceremony kita demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam baik terima kasih banyak Pak Ahmad Zulfikar akhirnya selesai sudah webinar hari ini terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman pengelola jurnal mudah-mudahan jurnal yang akan disubmit ini mendapat bisa dikomunikasi kepada teman-teman RJI khususnya Panda Sulser sekiranya ada ide-ide baru lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa supaya kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut dan teman-teman juga terus mendapatkan pembaruan informasi tentang bagaimana mengelola jurnal baik sebelum diakhiri mungkin bisa kita lakukan dokumentasi dulu bisa minta tolong untuk membuka kameranya supaya kita bisa ambil gambar minta tolong Kak Bar bisa kita yang ini yang screenshot Kak Bar boleh siap ya oke terima kasih supaya semuanya masuk silahkan diaktifkan nanti setelah saya share di grup baru pindah slide ya Pak Mirullah panas oke slide pertama saya ulang dulu senyum silahkan senyum senyum dulu satu dua tiga tunggu saya share di grup dulu supaya slide kedua senyum lagi oke sudah semua Kak oke aman baik terima kasih teman-teman insya Allah kita ketemu lagi di season-season selanjutnya jangan pernah bosan diikut di kegiatan-kegiatan terjei sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke izin pamit dulu bawa oke 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 makasih makasih oke ya makasih oke ya selamat selamat oke oke oke